Intro Hai guys, balik lagi dengan aku Grace Miranda Siregar Seperti biasa di video kali ini Aku akan berbagi tutorial Akan tapi buat kamu jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Supaya kita semakin mengenal video ini Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita ke tutorialnya Oke guys, pertama-tama Kita install dulu aplikasinya Kamu bisa menginstallnya melalui Playstore maupun Appstore di HP kalian Nah, jika sudah langsung saja Kamu buka aplikasi MyPertamina Pilih lanjutkan Dan silahkan kamu memberikan Ijin akses lokasi Nah, jika sudah silahkan Kamu langsung saja Mendaftar akun MyPertamina Dengan cara mengisi Nama, nomor telepon yang aktif Tanggal lahir dan buat PIN Jika sudah langsung saja Pilih daftar Dan silahkan verifikasi Kode OTP Yang dikirimkan melalui SMS Di nomor telepon kita Registrasi berhasil Silahkan kamu login Melalui nomor telepon Dan kode PIN Masuk ke halaman utama Silahkan pilih daftar dan transaksi Pilih pendaftaran Dan silahkan kamu centang Pernyataan yang di bawah ini Pilih daftar sekarang Pilih OK Selanjutnya Silahkan isi nick Unggah foto KTP Dan silahkan Kamu isi nomor telepon Dan alamat email kamu Yang aktif ya Karena nanti Informasi registrasi Akan dikirimkan MyPertamina Melalui email Yang kita cantumkan ini Jika sudah langsung saja Kamu buat password Jika sudah silahkan Pilih selanjutnya Dan disini silahkan Kamu isi data Alamat kamu saat ini Secara lengkap Dari provinsi Kabupaten Kejamatan Hingga Kelurahan Pilih selanjutnya Dan disini silahkan Kamu pilih Jenis subsidi Dan tipe Customer Oke selanjutnya Silahkan isi Plat nomor Silinder Nomor angka Nomor polisi Kendaraan Silahkan kamu bisa Cek di STNK Kendaraan kamu Selanjutnya Selanjutnya silahkan Kamu unggah Foto STNK Dan foto Kendaraan Kamu Selanjutnya Silahkan Kamu isi Data Pengguna Untuk Kendaraan Yang kamu Cantumin Tadi Isi data Sesuai Identitas KTP Ya guys Dan disini Silahkan kamu Masukkan password Dan jangan Sampai Lupa ya Untuk passwordnya Oke Selanjutnya Silahkan kamu Langsung Centang saja Pernyataan Berikut Pilih Daftar Subsidi Tepat Pilih ya Ini Pendaftaran Kita Sedang Diproses Oke guys Disini Registrasi Subsidi Tepat Kita Sudah Berhasil Kita Lakukan Nanti Mai Pertamina Akan Menginfokan Dalam Waktu 14 Hari Apakah Kita Berhak Menerima Subsidi Atau Tidak Nah disini Ayo kita Login Kembali Melalui Nomor Induk Keluarga Dan Password Yang telah Kita Buat Tadi Pilih Login Oke guys Jika kamu Nanti Sudah Berhasil Untuk Mendaftarkan Subsidi Jika Kamu Ingin Menggunakan Klaimnya Kamu Bisa Scan Kode QR Di Aplikasi Mai Pertamina Ini Nanti Tampilannya Akan Seperti Ini Oh ya guys Nanti Untuk Informasi Apakah Kita Berhak Atau Tidak Mendapatkan Subsidi BBM Nanti Akan Diinfokan Mai Pertamina Melalui Email Yang Telah Kita Cantumin Tadi Nah Jika Kita Sudah Berhasil Mendapatkan Subsidi BBM Jika Kita Ingin Menggunakannya Di POM Bensin Silahkan Kamu Tinggal Scan Kode QR Melalui Aplikasi Mai Pertamina Ini Dan Jika Tidak Tersedia Di POM Kamu Bisa Memintanya Melalui Petugas POM Oke Demikian Tutorialnya Terima Kasih Buat Kalian Yang Telah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat See you Next Video Bye 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 sub indo by broth3rmax